Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Bagus Molana Sebelum lanjut ke video pembahasan disini Saya doakan terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya Agar selalu memberikan kesehatan, jasmani, dan rohaninya Agar teman-teman semua dapat beraktifitas seperti biasanya Dan tak lupa juga saya doakan kepada teman-teman semua Agar selalu memberikan rezeki yang melimpah Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya Subscribe terlebih dahulu, like, dan juga share Share ke media sosial, baik itu ke grup-grup whatsapp Ataupun grup-grup facebook Oke langsung saja disini saya akan coba Membahas word lagi teman-teman ya Atau office-nya teman-teman ya Jadi saya tidak membahas tentang mikrotik Ataupun cisco-nya teman-teman ya Nah disini yang saya akan coba bahas Itu bagaimana caranya membuat Garis bawah di Kop surat teman-teman ya Jadi cara mudahnya atau cara otomatisnya Membuat garis bawah di kop surat teman-teman ya Oke kembali ke layar laptop teman-teman ya Bisa dilihat disini Nah disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nanti garis untuk di bawah kop surat teman-teman Yang bisa nanti dipilih oleh teman-teman ya Bisa mau ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ataupun ke 6 Yang mana garisnya ini semuanya nanti akan otomatis teman-teman ya Caranya udah mudah sekali nanti akan saya coba tunjukkan Nah kalau misalnya teman-teman mau membuat yang garis bawah di atas ini Garis 2 teman-teman ya Secara otomatis Nah teman-teman hanya menambahkan Sama dengan teman-teman ya Sama dengan seperti ini Cukup 3 saja 3 sama dengan Selanjutnya teman-teman enter Kita sambil contoh di bawah teman-teman ya Disini ya Kita menggunakan 3 sama dengan seperti ini teman-teman ya 3 sama dengan Selanjutnya teman-teman enter Oke Ini sudah jadi Garis 2 Untuk kopsura teman-teman Seperti itu Nah untuk yang kedua Garis bawah yang kedua Teman-teman bisa menambahkan 3 lagi Yaitu 3 pagar teman-teman ya Teman-teman bisa Buat pagar seperti ini Cukup 3 saja teman-teman ya Cukup 3 pagar saja Selanjutnya Jangan lupa teman-teman enter lagi Teman-teman ya Seperti ini Nah ini sudah jadi teman-teman ya Nah kalau misalkan teman-teman mau membuat Satu garis Satu garis otomatis ke ujung teman-teman ya Ini semua semuanya otomatis dari ujung ke ujung teman-teman Enter lagi Seperti itu teman-teman ya Nah kalau misalkan mau membuat garis bawah Di bawah kopsnya Agak tebal lagi Daripada yang sebelumnya yang tadi Agak tebalan teman-teman ya Teman-teman biasa tambahkan garis bawah teman-teman ya Garis bawah Itu 3 lagi teman-teman ya 3 garis bawah lagi Selanjutnya teman-teman enter lagi Seperti ini teman-teman Ini sudah jadi Nah kalau misalkan teman-teman mau menambahkan yang titik-titik Seperti ini Secara otomatis lagi Nah teman-teman hanya membarukan Tanda bintang seperti ini teman-teman 3 lagi teman-teman ya 3 tanda bintang lagi Selanjutnya teman-teman tinggal enter saja Teman-teman seperti ini Oke satu lagi Kalau misalkan teman-teman mau membuat garis Kriwil-kriwil-kriwil-kriwil seperti ini teman-teman ya Teman-teman pakai simbol kriwil lagi teman-teman ya Seperti ini Kita enter lagi Nah ini adanya Di samping angka 1 teman-teman Di samping angka 1 Cukup 3 saja teman-teman ya Selanjutnya teman-teman enter Nah ini kita sudah selesai membuat garis bawah teman-teman ya Bebas teman-teman mau pakai yang mana Buat garis bawah Di bawah kop surat teman-teman ya Biasanya sih buat kop surat itu Pakainya yang kedua yang ini teman-teman ya Cara otomatis Itu teman-teman Jadi teman-teman gak mesti membuat garis bawah di bawah kopnya Gak mesti teman-teman menggunakan sepes teman-teman ya Misalnya kan seperti ini teman-teman ya Teman-teman menggunakan sepes Seperti ini Selanjutnya teman-teman edit ketebalannya Dan teman-teman kopi dibuat lagi seperti itu teman-teman ya Tapi ini ada cara otomatisnya Oke itu saja sih teman-teman yang mungkin Mau saya sampaikan atau saya buat reviewnya teman-teman ya Untuk mempermudah teman-teman semuanya Dalam membuat garis bawah untuk kop surat teman-teman ya Bukan hanya untuk kop surat teman-teman ya Bisa saja untuk garis bawah atau garis-garis lainnya teman-teman ya Oke teman-teman Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat buat teman-teman Good job teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton